Halo semuanya, gimana kabarnya? Masih lancar puasanya? Untuk yang baru mampir ke channel ini, saya kasih tau bahwa channel ini membahas seputar dunia film Yang tentunya film-film yang akan saya review adalah film terbaik, terbaru, dan berbagai genre di seluruh dunia Dimana tentunya tak mungkin bisa anda saksikan di bioskop maupun di televisi di Indonesia Langsung saja kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dirilis tahun 2017 Dimana film ini ditulis berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1931 Yang dialami oleh seseorang yang bernama Harry Carrier asal Perancis Film ini akan dibintangi oleh aktor ternama yaitu Charlie Hunnam sebagai Harry Carrier atau sebut saja namanya Papillon Dan Rami Malek sebagai Louis Degas yang dimana Rami Malek ini sempat menghebohkan dunia perfilman saat ia membintangi film Bohemian Rapsadi pada tahun 2018 silam Dan seperti biasa sebelum cerita saya mulai, tak bosannya saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah subscribe Dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan berikan komentar serta share Agar saya terus semangat menyajikan film-film terbaik dan menarik untuk menemani waktu santai anda Kisah diawali dengan seorang pria bernama Harry Carrier, sebut saja namanya Papillon Ia adalah spesialis pembobol lemari besi Dimana dia mendapat tugas dari bosnya untuk mencuri segenggam berlian Setelah ia berhasil mencuri berlian, lantas ia pun menuju ke sebuah klub menemui bosnya untuk memberikan berlian hasil curiannya Setelah bertemu bosnya yang bernama Castilli, ia disuguhkan dengan pemandangan dimana seorang laki-laki sedang dihajar dan dibunuh Karena ternyata ia adalah seorang cepu Castilli juga memperingatkan Papi bahwa ia tak akan segan menghabisinya jika Papi berani mengkhianatinya Selepas dari klub, lantas ia pun menemui kekasihnya yang bernama Nenek Sebagai tanda cintanya, Papi mengeluarkan kalung berlian dan memberikannya kepada Nenek kekasihnya Namun tanpa disadari oleh Papi Lon, kelakuannya ternyata diperhatikan oleh salah satu anak buah Castilli Lantas mereka pun pergi dan berencana untuk menghabiskan malam untuk bersenang-senang Keesokan paginya, saat Papi sedang enak-enak dengan kekasihnya, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan polisi dan menangkapnya atas tuduhan pembunuhan Singkat cerita, Papi Lon pun dihukum seumur hidup oleh pengadilan Di ruang pemeriksaan, disinilah untuk pertama kalinya Papi Lon bertemu dengan napi bernama Lois Dega Menurut salah satu napi yang bernama Julot, memberikan info bahwa Lois Dega adalah napi milioner Yang akan menjadi incaran seluruh napi untuk bisa mendapatkan uangnya Sampai akhirnya, seluruh napi digiring untuk menaiki kapal dan dikirim di pulau terpencil di kawasan Guyana, Amerika Selatan Sesampainya di dalam kapal, Papi Lon menghampirin Lois Dega dan menawarkan perlindungan terhadapnya Dengan imbalan, Lois Dega harus menanggung biaya Papi Lon untuk kabur dari penjara Namun Lois Dega tidak percaya dengan Papi Lon dan menolak tawarannya Hingga suatu malam, Lois Dega menyaksikan tahanan yang tidur di sampingnya Dibunuh dan diambil uangnya yang disembunyikan di dalam perutnya Keesokan harinya, akhirnya Lois Dega berubah pikiran dan menyetujui apa yang ditawarkan oleh Papi Lon kepadanya Dan benar saja, saat malam tiba, saat Lois Dega menjadi sasaran pembunuhan berikutnya Papi Lon dengan sigap menghadang dan menghajar napi yang ingin bunuh Lois Dega Dan karena perbuatannya, akhirnya Papi Lon pun diganjar dengan hukuman pasung selama dalam perjalanan Sesampainya di pulau, Julot sepertinya memiliki sebuah rencana dengan melukai kakinya agar dirinya dibawa ke ruang pengobatan Dan sepertinya, Julot berhasil dengan rencananya dengan berpura-pura terjatuh dan akhirnya ia pun dibawa ke ruang pengobatan Sesampainya di kawasan lapas, semua tahanan dikumpulkan dan disambut oleh kepala sipir yang bernama Barot Kemudian, ia pun berpidato dan menyampaikan segala konsekuensi yang harus diterima oleh para tahanan jika mencoba untuk melarikan diri Termasuk, hukuman pancung akan diberikan jika para tahanan melakukan pembunuhan terhadap petugas Saat beristirahat, tiba-tiba dikecutkan dengan suara tembakan yang nampaknya ada salah satu napi yang berasal dari ruang pengobatan mencoba untuk kabur Pagi harinya, saatnya para napi mendapat pembagian tugas Wakil kepala sipir yang ternyata mengenal dan memiliki dendam pribadi terhadap Dega dikarenakan adiknya telah dipenjara karena pernah bekerja sama dengan Lois Dega dan menjual obligasi atau dokumen palsu Alhasil, mereka pun ditugaskan di bagian pekerjaan yang sangat berat Dan disinilah mereka bertemu dengan napi lainnya yang bernama Selir, dimana ia adalah mantan angkutan laut Tiba-tiba, Dega berbisik kepada Papi dan mengatakan bahwa ia telah kehilangan uangnya yang disimpan di dalam boolnya dikarenakan ia terkena diare Sontak saja, mereka pun segera mencari dan beruntungnya uang itu masih dapat ditemukan kembali oleh Papilon Di dalam lapas, selain uang, makanan menjadi salah satu hal yang sangat berharga Mengetahui ada napi yang disampingnya Dega telah meninggal, Selir segera mengambil jatah rotinya dan membaginya dengan Papi Selagi Papi dan Selir sedang merencanakan pelariannya dari penjara, tiba-tiba Dega didatangi seseorang napi dan memaksa agar Dega segera menyerahkan uang miliknya Papi yang melihat hal itu langsung bangkit dan memberikan perlindungan kepada Dega Namun sebelum perkelahan yang terjadi, suara tembakan terdengar yang menandakan bahwa jam istirahat telah selesai Saat sedang bekerja, Papi melihat seorang pelaut yang sedang mengantar beberapa wanita penghibur Lantas, siapun mencoba menanyakan berapa biaya untuk bisa pergi ke pantai Tawar-menawar pun terjadi dan akhirnya kesepakatan harga pun disetujui Sore harinya, selepas bekerja, nampaknya napi yang tadi siang ribut dengan Papi menaruh dendam dan menghampiri Papi dan Dega yang sedang mandi Papi yang menyadari hal itu langsung menyambutnya dengan memberikan pukulan dan kali ini perkelahian pun tak terelakkan lagi Meskipun Papi sendirian dan sempat dibuat kerepotan karena harus sambil melindungi Dega Namun akhirnya ia dapat melumpuhkan mereka dengan mudah Malam pun tiba Tak disangka, Dega yang awalnya ingin mengajukan banding Ia memutuskan untuk ikut lari melarikan diri dari penjara Kamu mempunyai perjalanan? Saya menghabiskan beberapa hari di sini Keesokan harinya, tak seperti biasanya, seluruh napi dikumpulkan di lapangan Dan ternyata, hal itu dilakukan untuk menyaksikan di mana Julot yang melarikan diri telah berhasil ditangkap Dan akan dieksekusi mati dikarenakan Julot telah membunuh salah satu penjaga lapas Setelah Julot selesai dieksekusi, Papi dan Dega mendapat tugas untuk membuang jasad Julot Di tengah perjalanan saat mereka menggotong mayat Julot Dega dibuat shock dan lemas seketika karena mengetahui bahwa tubuhnya telah dibasahi oleh darah yang masih keluar dari tubuh Julot Melihat hal itu, sipir yang ditugaskan untuk mengawal lantas mencabuk Dega dengan membabi buta Papi yang tak tega melihat Dega disiksa, ia secara spontan mengambil batu dan memukulnya tepat di kepala Hingga membuat pegawal itu pun pingsan seketika Tersadar atas apa yang terjadi, membuat Papi bingung dan panik seketika Hingga akhirnya ia memutuskan untuk melarikan diri dan meninggalkan Dega sendirian Ia berlari dan terus berlari sampai pengawal yang mengejarnya kehilangan jejak saat Papilon mencemburkan diri ke sungai Hingga pada akhirnya ia sampai di tepi sebuah sungai Dimana sang pelaut yang mengantar wanita penghibur ke lapas beberapa hari yang lalu berada di sana Sialnya, alih-alih membantunya untuk kabur Sang pelayar justru malah menangkap dan mengantar Papilon kembali ke lapas Dan dikarenakan ulahnya tersebut, akhirnya Papilon diganjar dengan diisolasi di ruangan yang tertutup Yang sangat sempit selama dua tahun Bahkan ia mendapat jatah makanan yang sangat sedikit dan tidak layak Bukan hanya itu, tak jarang Papilon juga mendapat pukulan dan siksaan dari penjaga lapas Hingga suatu hari, ia mendapat kiriman makanan spesial yaitu kelapa yang diakininya degalah yang mengirimkannya Untuk beberapa saat, tapi dapat menikmati kelapa yang dikirim degalah kepadanya Sehingga ia memiliki sedikit tenaga untuk melakukan olahraga untuk mengusir kejenuhan dan kebosanan di ruang isolasi Hingga suatu hari, perbuatan si pengirim kelapa diketahui oleh petugas Dan sepertinya petugas tersebut seketika membunuhnya Mendengar kabar tersebut, Barut selaku kepala sipir datang dan menanyakan siapa yang selama ini mengirimkan kelapa untuknya Namun, nampaknya Papi memilih untuk diam dan tak menjawab pertanyaan dari Barut Karena kesal, Barut pun memberi hukuman dengan cara mengurangi jatah makan Papilon Hari berganti, bulan pun berlalu, nampak Papi semakin kurus dan lemah Hingga suatu hari, Barut kembali mengunjunginya dan menawarkan sob kepadanya Dengan balasan, Papi harus mengatakan siapa yang pernah mengirimkan kelapa kepadanya Namun, nampaknya Papilon tetap pada pendirianya dengan memilih tetap diam Sambil menyuapkan sob ke mulut Barut Dibuat kesal untuk kesekian kalinya, Barut pun menghukum dengan cara mematikan lampu Sampai masa isolasinya berakhir Kondisi yang lemah, makanan yang minim, ditambah tiada lagi penerangan Membuat Papi mulai berhalusinasi parah dan nyaris gila dibuatnya Singkat cerita, akhirnya dua tahun berlalu dan masa isolasi pun berakhir Papilon yang sudah dalam keadaan tak berdaya dan tak sanggup berjalan lagi Terpaksa harus diseret untuk dibawa ke ruang perawatan Lois Dega yang mendengar berita tersebut lantas menjenguk Papi di ruang perawatan Dega yang kini diperbentukan sebagai administrasi Mengatakan bahwa seluruh petinggi lapas akan mengadakan acara nonton film bersama Dan nampaknya mereka kembali merencanakan untuk kabur dari penjara Setelah selesai berbincang-bincang, Papilon pun berpura-pura gila Agar mendapatkan obat penenang yang ternyata tidak dia minum Melainkan untuk disimpan Setelah beberapa hari dan Papi dinyatakan telah sembuh Ia pun kembali bertemu dengan selir Papi memperkenalkan teman barunya yang bernama Methu Red Yang ia kenal saat masa perawatan akan ikut dalam misi pelarian Selir juga mengatakan bahwa ia telah menyediakan sebuah perahu yang telah menunggu di tepe sungai Dan mereka pun mulai merencanakan strategi untuk kabur dari penjara Saat-saat yang ditunggu pun telah tiba Di saat seluruh petinggi lapas sedang asik menonton Lois Dega secara diam-diam memasukkan obat penenang yang ia dapat dari Papi ke dalam minuman Dan kemudian memberikannya kepada penjaga Setelah beberapa waktu berselang Tiba-tiba turun hujan dengan derasnya dan diikuti dengan listrik yang padam Tak mau membuang waktu dan kesempatan Mereka pun segera berlari dan berusaha kabur Dengan melompati pagar penjara yang cukup tinggi Namun naas bagi Dega kakinya patah saat melompati pagar tersebut dan membuatnya harus dipapah Mereka pun terus berlari menyusuri hutan hingga sampai lah mereka di tepian sungai Dan disambut dengan beberapa lelaki bersenjata Setelah Dega membayar dengan semua yang ia punya Mereka pun akhirnya mendapatkan perahu dan membawanya berlayar Di tengah perjalanan ternyata perahu yang mereka tumbangi mengalami kebocoran Tak hanya itu mereka juga dihadapkan dengan badai yang semakin mendekat Merasa panik, Selir mengambil pisau dan berencana untuk membunuh serta menyinggirkan Lois Dega Agar perahu yang mereka tumbangi tidak kelebihan beban Melihat hal itu, Papillon tak tinggal diam dan perkelahian pun terjadi Di saat Papillon mulai tersudut, tiba-tiba Dega mengambil pisau dan menusuk ke tubuh Selir Dengan membabi buta hingga ia pun tewas seketika Tak berapa lama, badai pun datang dan menerjang kapal mereka Entah untuk waktu yang berapa lama mereka terombang ambil di lautan Namun pada akhirnya mereka terdampar di pesisir Kolombia Dan diselamatkan oleh penduduk setempat Merasa sudah aman, sejenak mereka pun menikmati angin kebebasan Hingga akhirnya untuk pertama kalinya Mereka memutuskan untuk berpisah dan memilih jalannya masing-masing Dan Papi pun memilih untuk pergi duluan Meninggalkan Lois Dega dan Mathurette Belum begitu jauh Papi beranjak pergi Ia dikejutkan dengan datangnya mobil patroli dan menuju di mana Dega dan Mathurette berada Tak ingin terjadi sesuatu kepada sahabatnya Ia pun segera berlari dan kembali untuk menyelamatkan Dega dan Mathurette Namun sayangnya usahanya itu terlambat Mathurette pun ditembak mati dan mereka pun kembali tertangkap Dikarenakan percobaan melatihkan diri yang kedua Ia pun harus menjalani hukuman isolasi selama 5 tahun Dan dilanjut dengan dibuangnya Papilon ke Pulau Iblis Sesampainya di Pulau Iblis Ia pun disambut dengan beberapa tahanan yang kondisinya sungguh memprihatinkan Tak disangka disinilah ia kembali dipertemukan dengan sahabatnya yaitu Lois Dega Serasa tak ada kapok dan pantang menyerah Papilon kembali mencari cara agar bisa keluar dari Pulau Ibis tersebut Hingga suatu hari ia mendapat ide akan membuat rakit dengan memanfaatkan batok kelapa yang ia masukkan ke dalam karung Dan berharap air pasang dan dilombang laut akan membawanya menuju daratan Meskipun rencana ini kemungkinan besar akan berhasil Namun tak disangka Entah tak ingin merepotkan atau tak ingin menjadi beban Papilon untuk kesekian kalinya Lois Dega justru memilih untuk tetap tinggal di Pulau Iblis Singkat cerita Akhirnya Papilon pun berhasil dan menjadi warga Venezuela Namun pada tahun 1969 Ia pergi ke Perancis dan mendatangi seorang penulis Ia menginginkan agar kisahnya diterbitkan Tamat, begitulah kisah dari film Papilon Terlepas dari profesi dan sisi gelapnya Papilon Film ini sangat menginspirasi tentang persahabatan sejati Dan keyakinan untuk terus berusaha tanpa henti Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Dan jangan lupa untuk subscribe dan like Dan terus mengikuti channel ini Agar kalian tak ketinggalan Untuk mendapatkan hiburan-hiburan menarik lainnya Saya diulur diri dan See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!